kembali lagi sama Kudibrenan dan ya video kali ini singkat aja karena aku sebenarnya ada barangnya ngasih Samsung Note 20 dan tapi aku belum sempat pakai lama dan ada beberapa tes pengen aku coba tapi di video ini aku coba mengasih tahu pengen ngejelasin sedikit kenapa kita harus pakai 8g gitu bukan ini bukan menjelaskan pertanyaan kenapa kita harus pakai pakai karena resolusi 8g itu untuk jaman sekarang handphone yang support juga bisa dibilang hampir nggak ada ya TV juga siapa yang nonton 8g gitu jadi disini video ini aku rekam di 1080 dan aku upscale ke 8g cuman di putihnya ada di sini aku cuma tunjukin putih dari not 20 resolusi 8g dan kita lihat seberapa tajam dan seberapa jauhnya udah bisa croc 500% masih sangat jelas jadi ini ada contoh footage untuk si Samsung Note 20 nah dari situ kalian bisa lihat sebenarnya fungsi 8g itu apa karena beberapa orang ya mungkin sekarang jauhnya resolusinya masih 4g di layar 4g akan sangat berfungsi ketika itu bisa kita croc-in dan bisa kita fax-slide atau fax-zoom-in fax-zoom-out jadi ya cuma satu putih juang ini gitu dan itu penggunaan 4g pada saat kita masih jaman 1080 dulu dan sekarang pun masih sebenarnya kita masih di era masih di 80 gitu dan 8g perlu masih gitu nggak perlu gitu belum perlu mungkin sekarang dan juga jadi aku pernah ngedit videonya dari sini mungkin aku taruh ngedit video footage 4k 4k dari Canon R5 10bit 14 detik itu itu 780 Mega dan ini beberapa fit dari 8g Samsung itu cuma 3 4 detik itu sekitar 60an Mega jadi kalau mau bikin full talking head kayak gini nih 2 menit 3 menit 10 menit 8g lihat seberapa lumayan storage yang dibutuhkan dan ketika dan juga mesin editingnya cukup apa enggak gitu sedangkan yang para pengguna smartphone aja masih kadang ngedit di handphone juga dan apakah itu cukup langsung itu kuat aku enggak tahu karena ada beberapa tool aplikasi smartphone tuh dia dibatasi untuk resolusi editing di 4k selagi 4k jadi ya 8g masih overrated untuk saat ini enggak tahu apakah nanti kedepannya akan jadi sebuah sana umum tapi masih banyak handphone yang masih pakai tv20 masih nonton tv20 ini nggak ada masalah juga gitu ya kalau di aku sendiri sekarang masih pakai 1080 kita musisi dari 180 kadang di upscale 4k walaupun kita nggak rilisit 4k jadi ya just return the small detail karena kalau di-upload ke YouTube itu resolusi 78 resolusi 1080 itu jadi seperti di download jadi kita subscribe ke 4k baru di-upload YouTube s4k walaupun untuk footage 1080 ini sedikit aja cuma sedikit cerita aja semoga juga aku enggak tahu lah menurut kalian gimana komen tolong komen di bawah karena aku juga penasaran apakah 8g perlu di sebuah smartphone di sebuah fitur kamera saat ini kita bahas di bawah mungkin nanti next video kita akan dibahas bareng komentar kalian dan kita lihat responnya kayak apa gitu pengen tahu aja ya teman-teman penasaran ya oke segitu aja mungkin video kali ini singkat aja cepat jadi semoga enggak membingungkan dan terima kasih sudah menonton ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax